Anak pedesaan Kau Hua, melihat orang tuanya mengambil pulang seorang nona muda kaya. Dia sangat cantik, tapi kepribadiannya seperti orang idiot. Orang tua Kau Hua dulu saat di pinggir jalan, melihat gadis kecil itu hampir diperkosa oleh penjahat. Dia tidak bisa berteriak. Mereka mengusir para preman untuknya. Melihat dia tidak berbicara, wajah mereka menjadi bingung. Merasa dia menyedihkan jadi mereka membawanya pulang. Dandani dia dengan pakaian lama. Biarkan dia tidur di tempat tidur mereka. Mereka juga pergi kemana-mana untuk mencari kerabat untuknya. Sayangnya, tidak dapat menemukan. Gadis itu tidak bisa bicara dan ekspresi, apalagi tidak memiliki ingatan. Sejak saat itu orang-orang memanggilnya Awu. Kau Hua suka main dengan Awu. Bocah itu adalah orang pertama yang mengetahui gadis itu sangat kuat. Dia dapat memotong kayu bakar menjadi dua. Lalu ada suatu hari. Keluarga ini melihat Awu duduk sendirian. Di luar tubuh terdapat aliran udara yang bersirkulasi. Orang-orang di desa melihat pemandangan ini. Tampak khawatir. Katakan pada mereka untuk tidak memberitahu dunia luar. Kemudian Kau Hua bertanya pada Awu apa yang dia lakukan. Dia menjawab bahwa dia sedang mengurnikan energinya. Ini adalah kemampuan bawaannya. Melihat keingin tahuan anak laki-laki itu, dia mulai mengajarinya cara berlatih. Nama gadis itu adalah Awu. Dia tinggal di rumah ibu Tria selama lima tahun. Lima tahun ini, mereka seperti sebuah keluarga. Di halaman rumah mereka memotong kayu bakar. Di tepi sungai, beternak bebek dan bernyanyi bersama. Meski kesehatan mental Awu masih kurang bagus. Tapi dia sekarang, sudah menampilkan beberapa minatnya. Dia menyukai binatang kecil. Yang lebih dia suka lagi adalah lagu daerah yang sering dinyanyikan Bibi Tria. Dia suka bermain dengan anak anjing Bibi Tria. Juga suka makan. Dia paling suka makan. Hidangan yang biasa dimasak Bibi Tria. Waktu berlalu, Awu belajar cara membaca dan berbicara dari Bibi Tria. Bersama aksen lokal Tayue di gaya bicaranya. Dia juga perlahan pikir itu. Dia sendiri punya keluarga. Namun waktu membawa retakan. Lima tahun kemudian, Kau Hua telah dewasa. Dan Awu masih berpenampilan seperti gadis berusia 18 atau 19 tahun. Hal yang tidak biasa ini membuat masyarakat di desa tersebut skeptis. Dibawa persetujuan di Andiam Paman Tria. Ada orang yang datang untuk berkenalan dengannya. Orang ini membawa dua ekor bebek sebagai kado-kado. Ingin Awu menikah dengan anak bodoh keluarga mereka. Bibi Tria mengembalikan bebek itu. Wajah tersenyum. Tapi kata-katanya, Tuh semua adalah penolakan. Paman Tria ragu-ragu. Dia tidak ingin menyakiti Awu. Tapi juga khawatir. Menjaga dia di rumah akan membawa masalah. Kau Hua di pintu belakang mendengarnya. Dia keluar dan bertengkar sama orang tuanya. Orang-orang di desa pikir Kau Hua jatuh cinta pada Awu. Awu di sebelah matanya melebar. Dia tidak mengerti apa itu suka. Tapi dia melihat, Bibi Tria selalu bersamanya. Lindungi dia dari belakang. Perlakukan dia seperti anaknya sendiri. Dia juga bisa melihat. Bibi Tria memarahi Paman Tria karena hal itu. Katanya Paman Tria ingin mendorongnya ke dalam lubang api. Kemudian Kau Hua seperti orang dewasa kecil. Berdiri di kursi. Katakan dengan lantang dia akan menjadi keluarga dengannya. Belakangan, Awu semakin dekat dengan Bibi Tria. Mereka membawanya untuk mengambil foto keluarga. Anggap hari mereka bertemu sebagai hari ulang tahunnya. Untuk memberi selamat padanya. Dia ingat momen pengambilan foto itu. Saat ucapan selamat. Ingat senyuman keluarga. Jika waktu bisa berhenti pada saat ini, itu bagus. Sayangnya waktu tidak berampun. Tidak lama kemudian di desa. Dia bertemu dengan para perampok. Pemimpinnya melihat kecantikannya. Paman Tria bergegas maju. Mohon mereka lewatkan dia. Namun tenggorokannya dipotong dengan pisau. Selama teriakan, Awu tanpa ekspresi. Tapi dia terus memandangi wajah Bibi Tria yang menangis. Dia pergi ke sana. Beritahu Bibi Tria bahwa melihatnya menangis membuatnya merasa tidak nyaman. Dia bertanya kepada Bibi Tria bagaimana cara membuatnya berhenti menangis. Bibi Tria berkata dia ingin orang-orang itu membayar nyawa mereka. Baiklah, Bibi Tria. Aku akan membuat mereka mati. Awu menggunakan teknik yang jarang ditemui orang biasa. Bunuh semua bandit. Adegan berdarah ini. Membuat takut penduduk desa. Tapi Kau Hua melatih senjata. Dia lihat pemandangan aneh lainnya. Tubuh Awu ditutupi kabut dan roh jahat. Sejak saat itu, penduduk desa mengusir seluruh keluarga Tria. Mereka bilang Awu adalah monster. Bibi Tria membawanya. Pergi ke rumah kecil lainnya. Dia kemudian menatap Awu dengan serius. Harap dia berhenti membunuh orang. Mereka yang aku bunuh. Tapi orang-orang ingin mereka mati. Bukankah itu Bibi Tria? Bibi Tria menunjukkan tatapan ketakutan. Saat itu dia takut pada gadis di depannya ini. Sepertinya dia bukan manusia. Bukan karena dia abadi dan memiliki kekuatan magis yang besar. Itu karena dia bersikap dingin dan berbeda dari yang lain. Saat Bibi Tria berteriak, dia tidak khawatir. Pakaiannya terkoyak, dia tidak merasakan apapun. Perasaannya datang sangat terlambat. Apalagi seringan riak. Lihat ketakutan dan kemarahan orang-orang biasa. Atau cinta dan benci. Dia sama bodohnya dengan binatang. Bibi Tria tentu saja ingin membalas dendam. Tapi dia juga ingin hidup. Dia ingin keluarganya makan dengan baik dan hidup dengan baik. Dia tidak bisa menerima apa yang dia tidak mengerti. Dia tidak bisa memahami mutan juga. Awu membuatnya takut dan patah hati. Dia kemudian membawa Kau Hua pergi. Biarkan Awu berdiri di sana dan menunggu. Dia menunggu bertahun-tahun. Sampai ruangan itu rusak. Bibi Tria dan Kau Hua belum kembali. Penyesalan terbesar Kau Hua. Adalah tidak ingat di mana ibunya meninggalkan Awu. Setelah dia dewasa. Dia telah kembali ke desa berkali-kali. Ingin mencari keberadaan Awu. Tapi tidak bisa menemukannya. Lebih dari 30 tahun kemudian. Dia telah mencari sepanjang hidupnya. Dia menjadi satu-satunya orang yang bertemu dengan mutan. Baru kemudian dia tahui. Bagi orang yang berlatih pemurnian energi. Rasa cinta adalah hal yang paling sulit dan berbahaya. Ada orang yang tidak bisa mengatasinya seluruh hidupnya. Jika bukan karena bantuan Awu. Bahkan jika tahu caranya, sulit untuk berlatih sendiri. Pada akhirnya hanya bisa menunggu kematian. Atau akan menjadi cacat. Tapi dia sudah memasuki dunia mutan. Ubah takdirnya. Ini semua adalah hadiah yang diberikan Awu padanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang memanggilnya Kauwa. Semua orang memanggilnya Tutuong. Tutong. Saat Tutuong benar-benar putus asa. Suatu hari setelah 10 tahun dari hari dia menikah. Seorang mutan datang dan mengundangnya. Bergabunglah dengan perusahaan pengirimannya. Diketahui dengan pekerjaan ini, dia bisa kemanapun yang dia inginkan. Tutuong dengan senang hati menyetujuinya. Setelah itu, ia berjalan mengelilingi gua dan gang selama 3 tahun. Masih belum ada informasinya. Hingga suatu ketika dia pergi ke Thailand untuk urusan bisnis. Akhirnya, dia melihat punggung familiar. Masih mencari keluarganya. Masih mencari keluarganya. Ternyata orang sepertinya tidak punya perasaan. Dalam hatinya memiliki obsesi yang paling sederhana. Dia mencium bau kau hua. Jadi ketika pedagang manusia memberi tahunya. Mereka tahu di mana keluarganya berada. Dia mudah diambil pergi. Orang-orang itu ganti bajunya, suntiknya obat bius. Memukulinya dan bersiaplah untuk menjualnya. Untungnya, Tutuong melalui teman-temannya. Menemukan petunjuknya. Dia ke penjual untuk membelinya. Awu. Hari itu, seluruh tubuh Awu terluka. Dia bilang terima kasih pada si pedagang. Manusia yang menangkapnya. Kau benar-benar tidak menipuku. Aku benar-benar menemukan kerabatku. Gadis gila, kamu gila. Selama tinggal Awu, Tutuong telah melewati separuh hidupnya. Tapi Awu masih memiliki penampilan aslinya. Kau hua ah. Tutuong kemudian memperlakukan Awu seperti anak perempuannya dan membawanya pulang untuk dibesarkan. Biarkan dia bergabung dengan perusahaannya. Agar Awu tidak menjadi tua atau mati, ia dapat mengubah identitas hukumnya sesuka hati. Jadi selama 20 tahun itu, Awu selalu dilindungi oleh Tutuong. Pada saat yang sama, dia banyak usaha. Bantu Awu menemukan ingatannya yang hilang. Tutuong mengerti. Itulah satu-satunya obsesi Awu. Sampai saat itu. Karena khawatir akan keselamatannya. Tutuong dibunuh oleh seseorang yang memiliki kekuatan supernatural. Lawan menggunakan trik yang sangat mudah. Sayangnya, kekhawatirannya kacau balau. Sebelum Tutuong meninggal, dia berlumuran darah. Melihat wajah Awu yang tidak pernah berubah. Dia masih tidak tahan. Awu seperti ibunya. Bernyanyi dengan lembut untuknya. Nyanyikan lagu daerah yang paling disukai bibit ria. Hingga jiwanya perlahan hilang. Orang yang paling memahami Awu di dunia ini. Itu juga lah dia, dengan hati tulus yang mencintainya. Dia tahu bukan karena Awu tidak memiliki kemanusiaan. Di masa kecil, dia menganggap Awu sebagai guru. Saat remaja, dialah yang dirinya rindukan. Saat tua, dia seperti putri yang dicintainya. Pria ini memperhatikan perasaan terkecilnya. Dia pernah melihat Awu di rumah mereka tersenyum bahagia. Sudut mulut terangkat dengan lembut. Dia telah melihat makanan apa yang paling disukainya. Pernah melihat sosoknya seperti guntur. Yang terukir di hatinya. Langkah kaki kecilnya mengejar anjing rumahan. Hanya merasa kasihan padanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang memanggilnya Awu. Nama aslinya adalah Pung Bao Bao. Dia mungkin juga adalah jiwa paling unik di dunia. Juga teka-teki misterius tentang mutan. Dia tidak menjadi tua atau mati dan memiliki keterampilan seni bela diri yang tak tertandingi. Kekuatan bertarung berfluktuasi naik turun. Tetapi ada orang berspekulasi bahwa dia adalah mutan terkuat. Biasanya, energi terbatas. Tapi energi Pung Bao Bao tidak ada habisnya. Orang yang pertama kali bertemu dengannya mengira dia tidak memiliki ingatan. Tidak ada kasih sayang atau keinginan. Namun hanya orang-orang terdekat saja yang mengetahui kelemahannya. Tu Tuong akhirnya menitipkan Pung Bao Bao kepada Truong Solem. Itu karena dia tahu Truong Solem bisa memahaminya. Setelah Tu Tuong meninggal, Pung Bao Bao lihat Truong Solem yang kehilangan kakek selama bertahun-tahun. Lalu dibesarkan oleh kedua saudara laki-laki kakeknya. Adegan itu sangat mengharukan hingga semua orang menangis. Pung Bao Bao mundur tanpa ekspresi. Hanya Truong Solem yang tahu. Dalam hatinya sekarang. Ada kepahitan dan rasa sakit yang tidak diketahui siapapun. Dia tidak bisa bahagia untuknya. Dia sedang menderita untuk dirinya sendiri. Ini adalah bukti kemanusiaannya. Bahkan dia tidak mengerti. Tapi Truong Solem mengerti. Tidak apa-apa, nona Bao. Aku tahu aku punya, kau juga punya. Aku akan membantumu menemukannya lagi. Pung Bao Bao setelah bertemu Truong Solem. Ada juga keluarga baru. Pria ini akan naik gunung pedang dan turun ke lautan api untuknya. Bao Bao juga tidak akan segan-segan mengorbankan darahnya untuknya. Ini adalah dunia mutan. Ikatan antara Truong Solem dan Pung Bao Bao. Bersama rahasia yang di tubuhnya. Sedang menunggu kita mencari tahu bersama.